jadi hari ini ada besti aku mau main ketemu bibu tapi sebelumnya aku udah menyiapkan kado ini tas samaan sama aku tapi beda warna oke kita langsung ngondoy ke bibu bibu-bibu mau pidata karena bibu masih di rumah neneknya di rumah mamaku tapi aku lupa nih sebelum ke bibu aku ada kerjaan dulu ke kantor dulu sebentar ya terus karena ini masih pagi ini jam 10an sih ya dan aku pengen mam akhirnya kita makan ke depan kantor kemil ini namanya warung empok sumpah ini bener-bener enak banget dan hari ini empoknya aku borong ini aku habisin lauknya dan aku panggil tim kemil untuk habisin dan tentunya kalo misalnya aku makan ini aku selalu abis karena buatan foto enak banget saking aku udah pengen makan karena aku udah lapor banget terus aku tuh kayak nah jatoh sumpah ini deg-degan banget sih karena sekarang ada DD2 di dalam perut oke aku harus hati-hati soalnya kadang tuh aku masih lupa kalo aku tuh ini tuh lagi hamil jadi petakilan banget bahwa tim-tim aku yang suka pada ngingetin aku buat jangan petakilan ya kali ini bener-bener depan banget dan ini aku langsung makan di offline store kemil terus udah meetingnya selesai makanan selesai akhirnya aku pengen ke bibu karena aku udah kangen banget pokoknya aku akan menerjang bangun pagi segala macem demi kebesaran bibu bukan kebesaran bibu maksudnya demi bibu besar nanti jadi mami papunya nyari ubit yang banyak buat bibu sama twins di dalam perut dari sekarang tuh kan gemes banget nah siapa yang aku gigit nah ini besti aku sudah sampai namanya kak baby sama si gemoy arka jadi kak baby tuh baik banget dari aku sebelum lahiran kita tuh udah kenal udah ketemu kak baby tuh support banget terus dia sayang banget sama bibu sama kayak aku sayang banget sama arkanya tuh bibu let bibu bener-bener ya itu pada ketawa-tawa tapi kamu bener-bener stay cool banget jadi lelaki gendong onti tuh udah tau aja yang cakep-cakep tuh kalo aku main sama arkanya bibu sama ke baby jadi kayak kita tukeran gitu ini anak soleh, anak baik rezekinya mami ya papi noy masya Allah terima kasih sudah hadir bibu aku udah tadi udah ngomong sampe ini udah selesai main ini tuh ada ayung sama airbe juga jadi kita main bareng kenalan bareng-bareng yeay tuh bibu sama papinya liat didi tuh kaleng bapanya ketawa mulu ya apa jangan-jangan ini anak papi ya gemes rasanya tuh kalo misalnya aku lagi capek lagi lelah aku ngelap bibu tuh langsung kayak semangat lagi ini kak bibu saking gemesnya sama bibu tuh kayak pengen pulang dicium-ciumin dulu masya Allah bener-bener kak bibu tuh emang bener-bener baik banget dari aku belum lahiran pokoknya kita udah kenal jadi kayak aku ngelasih tuh yaudah kamu tuh temen baik aku kak bibu ini buat kamu dia kaget dong terus tiba-tiba tuh kayak pengen ngomong tapi kan aku jangan nangis jangan nangis kak bibu dan dia mau meluk aku ah coci terus kak bibu happy banget katanya aku juga jadi sedih deh terus aku bilang yeay kita samaan aku tuh orangnya seneng banget kalo kesalahan sama sahabat aku sendiri semoga kita sahabatan sampe arka dan bibu besar nanti yaudah yaudah